ini oi si telur puyuh ini ya telur puyuh kecil ini daging oh daging ya ini lima ratusan lima ratusan lima ratusan gede loh ini langsung cobain ke sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuy balik lagi ke channel caruban makan tetap bareng aku topan kali ini lanjut kulinaran lagi di sekitaran caruban tetap ya kalau belum yang tahu caruban itu mana caruban itu kabupaten Madiun ini itu sekitaran jam 8 jam 8 jam 9 gitu sih masih pagi banget aku lagi ada di sini nih jalan Imam Bonjo lagi Cuy yang belum tahu jalan Imam Bonjo ini tuh Masjid Jami kalian tinggal ke Selatanai Nah aku pengen nyobain ini seperti ini pentol daging malang nyobain pentol daging malang cuman lokasi ini malah ada di caruban ini jadi sebelum aku menuju ke ibu buat tanya-tanya jangan lupa di subscribe dulu terus dikasih like juga dan buat kalian yang pengen kasih rekomendasi lokasi-lokasi makanan enak boleh banget langsung tulis di komentar ya langsung aja kita menuju ke ibu Hai pentol daging malang Assalamualaikum Mbak Hai nih kali Mbak Sinten Mbak Yuli jalan udah dari kapan Pak dari Agustus baru-baru satu bulan baru satu bulan berarti ini setoran gitu atau jalan sendiri buat sendiri ya masih ya buat sendiri saya buat eno lah selain di sini dimana berarti ini masih keliling keliling dari keliling terus sekarang magrok di Jalan Mabonjol ini ya ini variannya ada Pak Mbak boleh lihat enggak Oh ini telur telur isi Oh isi telur puyuh ini ya telur puyuh kecil ini daging Oh daging oh oh ini daging pedas wah wah ini berapaan berarti Mbak kalau ini seribu ini lima ratusan yang lainnya ini lima ratusan juga ya ini lima ratusan lima ratusan ini seribu ini seribu lima murah banget loh ini 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 yang isi di daging pedas terus daging original ini cuma lima ratusan terus poyo ini ada dua versi ada yang seribu sama lima ratusan ya Mbak wih wih ini kalau boleh tahu buka dari jam berapa jam 8 pagi sampai jam 3 jam 3 sore jam 8 pagi sampai jam 3 sore C kalau mau kesini ya ini juga melayani deliver order benar juga ya Mbak wih ini ini kalau kalian pengen dikirim langsung tulis di nomornya ini ini stok sehari bisa berapa kilo Mbak ini apa ini Hai anu kalau sama masa kadang ya lima lebih lima kilo lucu ini wih 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 nggak usah lama-lama kita langsung cobain naim cobain 5000 dulu ayo seberapa ini masih muterai dari mana aja anu di daerah Kaligunteng sana Oh Kaligunteng aslinya pun di jeneng Andretik saya aslinya sini kalau masnya Malang tapi saya suruh tempat di belakangnya di harapan misal harapan ini yang apa SD IT SD IT itu Oh berarti masih di kaligunteng sana kalau muterai ini muterai wih ini lumayan jauh kalau dari kaligunteng Ayo kita cobain 5000 dulu ini seberapa ini ada dikasih berambang goreng juga Joy wah ini segerpang ini bisa tambah kuah gitu juga nggak Pak bisa Oke sambilnya jangan banyak-banyak nah terus dikasih kuah nanti Joy bakal sewak jauh kerpol sih Oh wih murah banget sini cuman 5000 udah ada yang isi daging ada poyoh ada tahu juga S mantep polo ini wahahah lepas dulu maskernya Cuy biar lebih enak enak kan ya kalau nggak lepas masker gimana cara makan ini kan jelas nggak mungkin ya hahaha langsung kita cobain diaduk-aduk dulu Cuy ini Cuy biar nyampur biar nyampur ini sengaja pedesnya nggak terlalu pedes ya maklumlah ya ini ngejarupan manganiku emang nggak terlalu suka pedes langsung cobain-cobain ini cuman 500an ini gede banget loh tahunnya Cuy 500an gede loh ini langsung cobain ini ada yang poyoh yang poyoh itu tadi seribu poyoh itu langsung cobain Bismillahirrahmanirrahim poyoh itu yang utuh yang seribuan terus kalau yang kecil-kecil tadi yang poyohnya setengah kayak gitu itu ada yang lima ratusan juga enak sih itu pentalnya pental daging gitu ya Cuy kecil-kecil kalau seribu dapat lima emang ternyata si mase ibu tadi si mase mbak tadi itu asli malang jadi makanya pental ini disebutnya pental daging malang sih pental daging malang nah ada di Cahreban nyobain pental daging malang tapi lokasi ini di Cahreban wah tapi enak pula sih jadi mau aja nyobain nah ini aku nyobain yang isi daging pedes ada isi dagingnya gitu dalamnya terus pedes banget sih wah enak sih cuma lima ratusan lagi parah sih murah banget lagi harusnya setelah ini bisa rame banget ya kalian jangan lupa bantuin diralin mbak yang jualan biar makin ruwame cuy ini yang apa ya penasaran banget nih langsung cobain sih Hai ini yang isi daging ini nggak ada pedes-pedes kayak gitu sama lima ratusan juga tekstur pentol ikuloh enak banget ngejuin kenyilai kupas terus ukurannya ku mata banget digigit tuh ini karena saking enaknya lebih baik kita bungkus juga buat dibawa pulang ya sih nanti tambah berapa gitu buat dibawa orang rumah kan pada suka tuh sama pentol nah ini aku nambah lagi buat dibawa pulang rumah lima ribuan dua cuy langsung campur wajah keven kewena Hai nah ini kalau masih kok jualan udah dari kapan tuh bu udah lama banget sudah 12 tahun wih 12 tahun pengen usaha keluar o geng udah 12 tahun itu di caruban sini aku baru tahu ini malahan pentol daging malang karena muternya seringnya dikali gunting ya berarti yuk Oke ini buat yang belum tahu ya asli ini pentol daging malang kalian wajib cobain enak banget udah 12 tahun pengalaman udah pentol daging pedes daging telur puyuh ternyata anak-anak ini salah satu follower caruban makan juga sih salam buat anak-anak bulan-anak ini udah langsung bungkus kita bawa pulang wih monggo bu matersun Alhamdulillah cuy udah sampai rumah hal simpel tapi asli ini tuh ngena banget cuy cuman beli 15.000 sekalian ini apa bantuin orang posting di Instagram atau di YouTube biar makin banyak orang tahu tentang lokasi-lokasi orang-orang jualan gitu apalagi di masa pandemi ini gini ya jadi ya buat kita buat kita-kita yang Alhamdulillah punya rezeki lebih sekali-kalilah kita jajanin buat orang-orang sekitar kita biar mereka itu juga kebantu juga ya cuy apalagi musim pandemi pasti ngena banget gini aku mau lanjutin makan pentele tadi sekalian kita tutup konten hari ini makasih buat kalian yang udah nontonin caruban makan dari awal sampai akhir tadi terus tanpa skip dan diam-diam buat kalian yang udah nyobain makanan-makanan yang direkomendasikan sama caruban makan terus ikutan posting di Instagram sekalian dimension ke caruban makan asli itu berguna banget buat orang-orang sekitar buat orang-orang yang jualan apalagi admini cuman bisa bilang makasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di konten caruban makan lainnya ya cuy bye bye